Masa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Rem Laude dan saya pemuda asli harapan bangsa Madain Wakatobi Lifestyle Beberapa hari terakhir ini saya belajar yang namanya beatbox Yang Yang itu Jadi saya belajar beatbox di nonton di *** Tiap hari nonton *** Alhamdulillah Pintar tidak kuota habis Karena saya anak seorang tukang kayu Itu saya tahu bagaimana cara menirukan mesin kayu seperti apa Kalau ada bunyinya Mesin amplas Untuk lemari kan Kalau ada bunyinya Nah itu gergaji mesin Kalau ada bunyi Ah mati lampu Setiap kali saya menginjakkan kaki di panggung stand up comedy Itu saya selalu bercerita tentang Wakatobi But tonight We're gonna doing different man I wanna tell you more about my mother I love you ma'am Walaupun profesi bapak saya hanya seorang tukang kayu sederhana Mama saya dong Istri tukang Gara-gara indosiar saya terkenal Uang banyak Kemarin Alhamdulillah Saya sudah bisa belikan mama saya mesin cuci Pake uangnya bapak Gara-gara ada mesin cuci Alhamdulillah mama saya sekarang sudah bisa terlibat dalam percakapan Ketika ibu-ibu saling menyombongkan perabotan rumah tangganya Alhamdulillah Dulu belum ada mesin cuci Dia kayak terkucilkan Cari sudut-sudut rumah Menciut Kayak Kasian dia Kasian dia Jadi sekarang dia sudah bisa terlibat begitu Ibu-ibu lain Eh mamanya Raim di rumah saya dong Ada mesin cuci Ada TV 21 inch Mama saya kan bisa balas Eh tidak usah terlalu sombong ibu Tone Di rumah saya ada mesin cuci Ada TV 21 inch Ada anak saya di indosiar Langsung datang ibu hati kan Eh kalian berdua tidak usah sombong Di rumah saya ada mesin cuci Kulkas kipas angin AC TV 21 inch Tapi kan di rumah ibu belum ada listrik Kenapa sombong Langsung dia menciut Terkucilkan Kasian dia Gara-gara mesin cuci Alhamdulillah mama saya sedikit terbantu begitu Dulu belum ada mesin cuci Adik saya itu capek Setiap malam pijit mama saya Kelelahan mencuci setiap hari Alhamdulillah setelah ada mesin cuci Mama saya bisa istirahat Tapi adik saya masih capek juga Dia pijit mesin cuci Kecapean mesinnya Pakai kerok begitu Tapi mama saya ini saya kadang-kadang jengkel dengan lifestyle dia Dia hobinya menawar Dia kayak beli barang di pasar menawar Tidak ditawar itu kayak hidup terasa hampa begitu Kayak matahari tidak seterang biasanya Angin tidak sesejuk biasanya Cabai-cabain tidak seramai biasanya Kayak ada yang kurang begitu Dalam hidup dia begitu Dia kalau menawar itu tidak masuk akal Kayak rempong begitu Pak kan pada dasarnya ibu-ibu memang rempong begitu Kayak karena pernah lihat ibu-ibu naik motor sambil SMS-an Nah itu rempong saya pernah Naik motor Samping saya ibu-ibu naik motor SMS-an Saya tegur Ibu ini Membahayakan diri sendiri SMS di atas motor Saya capek juga balas ini Nah ibu saya ini juga rempong Kalau dia menawar pakaian Dia memasukkan alasan yang tidak masuk akal Untuk harga barang itu bisa turun Dia kayak beli baju kan Mas ini bajunya berapa harganya? 50 ribu Aduh kasih turun lah Itu jahitannya kurang rapi Itu alasan pertama Alasan pertama Tidak bisa ibu Aduh kasih turun lah Itu kan model baju tren tahun lalu Tidak bisa ibu Tapi kan baju di Tok Haji Ladala itu lebih murah Kenapa tidak beli disana? Nah saya juga beli disana Ini yang saya takutkan Ini yang saya takutkan teman-teman Saya takut kebiasaan dia menawar pakaian Itu kebawah ketika dia menawar ikan Ini akan aneh dia ke pasar begitu Mas ini ikannya berapa harganya? 20 ribu Kasih turun lah Itu siripnya kurang rapi Tidak bisa ibu memang begini modelnya Tapi kan itu ikan model tren tahun lalu Bukan Pokemon bisa berevolusi Ini model ikan Masih turun sedikit mas Tapi kan ikan di Laut Haji Ladala Laut milik Allah Nama saya Remlode thank you very much Masya baik Masya baik Wow